Tim Nasional Sepak Bola Peru memastikan tempat di babak semifinal Copa America 2021. Tim arahan Ricardo Greca melaju ke babak semifinal usai mengalahkan Paraguay lewat drama adu penalti. Selain meloloskan mereka ke babak semifinal Copa America 2021, hasil ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Peru atas Paraguay dengan 4-2. Bermain di Stadion Olimpico Pedro Ludovico, pada Sabtu 3 Juli 2021 pagi Peru langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Sergio Pena nyaris membuka keunggulan lewat eksekusi tendangan bebas saat laga belum genap 5 menit berjalan. Tempo permainan kedua tim semakin cepat. Paraguay yang awalnya tertekan justru berhasil memimpin lebih dulu lewat gol Gustavo Gomez di menit ke-11. Tembakan keras dari jarak dekatnya gagal dihalau keeper Peru Pedro Galizzi. Tak berselang lama Peru menciptakan gol balasan. Tepatnya di menit ke-21 Gianluca Lapadula melepaskan tendangan dengan kaki kirinya ke arah kiri gawang. Babak pertama berakhir 2-1 untuk keunggulan Peru setelah Lapadula menciptakan gol keduanya jelang turun minum. Sementara di babak kedua, Junior Alonso membuat pertandingan kembali berjalan imbang berkat golnya di menit ke-54. Jual beli serangan terus terjadi hingga menit-menit akhir babak kedua. Kedua tim kemudian berhasil menambah masing-masing satu gol sebelum laga usai hingga pertandingan harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Memasuki babak tambahan waktu, Peru dan Paraguay cenderung bermain lebih bertahan. Kesalahan sedikit saja bisa berdampak fatal hingga mereka memilih untuk melambatkan tempo permainan. Pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti setelah tidak ada gol tercipta di babak tambahan. Peru akhirnya berhasil mengatasi perlawanan Paraguay dengan skor 4-3 di babak adu penalti. Terima kasih telah menonton!